Intro Kita masih membangun narasi, mempertanyakan apakah kritik oposisi ini betul kritik membangun seperti kata Mas Ferry atau kata Bang Ruhu tadi yang menakut-nakuti. Itu tadi dua hal yang paling baru dari acaranya Mas Ferry yang kita bahas. Nanti akan masuk ke substansi, Mas Ferry pasti kan dalam setiap kritik itu ada substansi yang terbangun seperti tadi kata Anda, jadi pasti tidak akan pernah lepas juga dari substansi. Tapi apa kritik-kritik lain yang juga jadi kontroversi? Yuk kita bangkitkan lagi memori Anda dengan kritik-kritiknya oposisi. Saya sering, sering kedatengan elite. Entah pakai gelar ini, pakai gelar ini, gelar itu. Pakai posisi ini dan posisi itu. Dan mereka bilang, Pak Prabowo, kami ingin mendukung Pak Prabowo. Tapi kami ditekan, kami ditekan, kami diancam. Jadi kami akan mendukung Pak Prabowo diem-diem. Kami akan mendukung Pak Prabowo dari belakang. Nah ini kalau ini apa, Mas Ferry? Ya, menurut saya sekarang kan memang berbeda dengan 2014. 2014 itu sama-sama antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo adalah bukan petahana. Tapi 2019 ini Pak Jokowi dalam posisi yang sebagai petahana. Dan kami sekarang dengan optimisme yang dilandasi dengan kekuatan partai dan relawan dengan masyarakat yang juga sekarang cenderung berubah karena terpengaruh sosial media dan lain sebagainya, kira-kira memang tren yang kami alami sekarang kenaikannya adalah tidak lepas. Sebenarnya justru dengan suasana yang penuh keterbatasan. Melawan sekarang Pak Jokowi yang sebagai petahana dengan semua instrumen kekuasaan yang beliau bisa lakukan. Dan menurut saya Pak Prabowo bisa jadi menyampaikan bahwa beliau mendapatkan sebenarnya tanda kutip semacam, mungkin banyak teman-teman dari beliau Pak Prabowo yang menceritakan kepada Pak Prabowo bahwa ditekan, kemudian diingatkan supaya jangan membantu Pak Prabowo dalam konteks Pilpres dan segala macam. Dan menurut saya itu juga wajar dan apa yang disampaikan Pak Prabowo juga sesuatu yang wajar. Tetapi juga ini penting untuk dicatat bahwa kalau kekuasaan kemudian dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya apakah itu intimidatif, sifatnya yang apakah kemudian melakukan penekanan-penekanan yang sifatnya politik. Jadi misalkan di aparat penegak hukum, kemudian di kekuasaan, kepala daerah, segala macam. Itu sebenarnya justru memperlihatkan bahwa petahana dalam posisi yang tadi sekali lagi saya bilang Pak Jokowi sekarang sedang mendapatkan satu tekanan untuk terus mempertahankan kekuasaannya yang kemudian ketika dihadapkan pada realitanya, Pak Jokowi dan Pak K.H. Maruf Amin sekarang sedang menghadapi satu situasi di mana di satu sisi dia harus mempertahankan kekuasaan tapi kondisi objektifnya kelihatannya oleh Pak Jokowi dirasakan kurang membuat beliau menjadi optimis, yakin. Intinya Pak Jokowi dengan instrumen kekuasaan mengancam untuk tidak boleh mendukung Pak Prabowo seperti itu, kurang lebih seperti itu. Bisa jadi apa yang disampaikan Pak Prabowo karena yang paham dan tahu mungkin Pak Prabowo. Tadi kan Pak Prabowo juga tidak menyampaikan nama, tapi ada satu situasi yang membuat Pak Prabowo tadi menyampaikan seperti itu. Substansinya tadi bagaimana politik kekuasaan tadi dikritik oleh Pak Prabowo. Ini gimana Bang Rohut? Saya kan dari tadi kan kalian gestur dia terus kan? Ada yang datang pakai gelang. Gelang? Ada, gak dengar. Dengan gelang, gagah. Gelar. Dengan gelar, oke. Dia juga bergelar-gelar ini. Kebetulan dari kubu mereka yang bergelar Profesor Doktor Yusril Isamahendra ke kami. Tapi ada yang bergelar, bergelang yang gagah itu katanya mau ke sana. Ya terserah lah itu. Siapa Pak? Tapi kan gak jadi. Siapa? Mungkin dikatakan ditakut-takuti. Siapa? Orang kalau udah bergelar, mana takut lagi ditakut-takuti. Apalagi kalau udah mapam. Jadi kalau aku lihat ini omongannya. Kalau tadi politik kekuasaan bahwa Pak Jokowi memakai instrumen kekuasaan untuk membungka atau melakukan penekanan terhadap orang-orang. Itu kritik Mas Teri gitu tadi gimana? Pak Jokowi berpolitik itu betul-betul mengalir. Mengalir aja dia. Ini bukan politik ketakutan ala Jokowi malah sebenarnya. Sebelum ini lagi ngembar ketakutan ala Jokowi coba. Kemarin tempatnya Habib Rizik ditempelin poster. Udah jelas itu kita minta supaya diusut pelakunya. Ketakutan sendiri. Acara Reuni 212 itu kemudian ada tekanan. Jadi berbalik. Kita mau bikin acara seperti yang tadi. Acara pembekalan relawan. Surat izinnya baru keluar 12 jam 12 siang. Baru itu gimana? Terus yang takut ini siapa yang ngembar ketakutan. Dari tadi kau ngomong, aku dengar. Aku baru ngomong sebentar, kau potong. Jangan ketakutan, Fe. Tadi kau bilang Pak Jokowi yang takut. Dia yang takut. Kalau Pak Jokowi itu, kita harus teladani pengendalian dirinya. Kurang apa. Asing, asing-asing, PKI, macam-macam fitnah. Tapi dia senyum saja. Jadi itu, kalau tadi Bang Ferry katakan bukan politik ketakutan yang sebaliknya gitu. Yang ngomong itu akhirnya takut. Lihatlah pidatunya dari tadi kan. Jadi ngaur kan. Oke. Oke. Oke.